Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Untuk para petani bawang merah yang saya cintai Hari ini kita akan update harga bawang merah terkini Supaya para petani bawang merah tahu tentang harga bawang merah saat ini Tapi sebelum saya bacakan update harga bawang merah saat ini Saya sampaikan ke teman-teman semuanya Khususnya di wilayah Jawa saat ini yang sedang tanam Saya informasikan untuk bulan-bulan ini Nganjuk tanam raya Kalau ada yang tanya belum selesai Jelas belum Karena luasan saat ini yang ada di nganjuk itu Kurang lebih di 12.000 sampai 13.000 litar Ada yang sudah umur 2 minggu Ada yang baru 1 minggu Ada yang masih olalahan Nanti sampai bulan 7 itu bakal tetap ada yang masih ada yang tanam Karena saking luasnya daerah nganjuk Jika tanam musim raya seperti ini Dan sedikit informasi katanya terjadi Gimana kalau nanti sampai terjadi El Nino Berarti tidak ada musim kering Berarti sebentar-sebentar bakal ada hujan Biasanya disertai oleh angin Apa yang harus dipersiapkan oleh petani bawang merah Yang biasanya musim kemarau tidak ada serangan jamur Hati-hati untuk teman-temanku semuanya Untuk musim kali ini saya yakin bedah Jadi persiapkan juga fungisidanya sampean Yang tahun lalu jika bulan-bulan seperti ini sudah Carang menggunakan fungisida Untuk tahun ini harus disiapkan pula fungisidanya Dan yang baru pemula yang belum paham Atau yang baru sedikit punya pengetahuan tentang budidaya bawang merah Tidak semuanya tanam bawang merah bulan 2 kemarin Sama dengan bulan 5 ini tidak Nanti juga bakal muncul serangan seperti life winner Atau yang sering disebut serangan gerian dong Terus ada kutu-kutuan Yang menyerang tanaman bawang merah kita Terus terjadinya serangan ulat Disitu juga ada yang disebut orang timur Ulat tentara Ulat yang gerobyo Atau Ulat geraya Jadi harus benar-benar diantisipasi Oke menjelang Masuknya Alebaran Idul Adha Ini Predisi Gusman Bucanegoro Nanti Bakal ada kenaikan Dan Akan Saya bacakan Harga Bawang merah Kita mulai Dari Bima Dari Petani Bima Superbanjar 28-29 ribu Daun Kering Superjawa full 25-27 ribu Daun Kering Nganjuk Dari petani Tanggung besar 25-26 ribu Superan 28-28 ribu Kita pindah ke Demak Demak Dari petani Super 27-28 ribu Dari situ Bondo Dari petani Daun kering 25-25 ribu Up Jadi Sudah Mulai Ada Kenaikan Lagi Harga Bawang Merah Untuk Saat Ini Jadi teman-teman Fokuslah Ketanaman Bawang Merah Sampean Biar Termasuk Dan Tergolong Harga-harga Yang Saya Baca Kalau Tanaman Sampean Itu Kerdil Tanaman Sampean Umbinya Tidak Masuk Golongan Super Otomatis Tidak Masuk Yang Saya Bacakan Kalau Ada Yang Logos Bawang Merah Saya Cuma Laku Belasan Iya Karena Bawang Merah Sampean Golongan Kecil Makanya Belajar Belajar Dan Terus Belajar Ini Prediksi Dari Kusman Bojonegoro Menjelang Lebaran Itu Karena Biasanya Banyak Orang Punya Gawih Otomatis Setidaknya Juga Ikut Menyerap Bawang Merah Sayur Dan Menurut Prediksi Kusman Bojonegoro Tetap Bakal Ada Kenaikan Untuk Kenaikan Harga Bawang Merah Apakah Bisa Signifikan Saya Rasa Tidak Naiknya Bawang Merah Itu Bakal Sedikit Demi Sedikit Tapi Jika Turun Biasanya Langsung Banyak Yang Mempengaruhi Faktor Harga Bawang Merah Itu Naik Dan Turunnya Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Sudah Menjadi Rahasia Umum Hukum Pasar Yang Menentukan Jadi Jika Pasar Itu Memludak Jika Pasar Itu Barang Overload Maka Dengan Sendirinya Harga Itu Turun Dan Jika Pasar Harga Dan Jika Di Pasar Itu Barang Tidak Sebegitu Ada Maka Dengan Sendirinya Harga Bawang Merah Bakal Ada Kenaikan Kalau Untuk Prediksi Dari Seorang Gusman Bojengoro Bawang Merah Akan Selalu Naik Dan Akan Tembus Lagi Di Atas 30.000 Dan Untuk Informasi Masalah Impor Saya Rasa Tidak Ada Impor Masuk Untuk Sayur Kalau Benih Informasi Yang Kita Dapat Dari Saudara Saudara Asosiasi Bawang Merah Indonesia Itu Ada Impor Benih Dari Negeri Vietnam Kalau Untuk Jumlahnya Saya Kurang Paham Saya Hanya Bisa Menginformasikan Bakal Turun Ke Indonesia Bakal Masuk Ke Indonesia Itu Benih Bawang Merah Dari Negeri Vietnam Untuk Teman-teman Semuanya Di musim Kemarau Ini Ini Saatnya Samban Itu Fokus Ketan Bawang Merah Sambayan Jika Nanti Pas Panen Harga Turun Berarti Ada Yang Harus Kita Naikkan Berarti Tonase Yang Harus Kita Naikkan Contoh Kecil Jika Harga Itu Saat Ini 30 Nanti Turun Di 20 Semoga Tidak Turun Lagi 20 Kalau Tonase Kita Yang Semula Tonase Kita Hanya Mencapai 10 1 Banding 10 Dan Bisa Diperbaiki Menjadi 1 Banding 15 Yang Terbiasa 1 Banding 15 Bisa Naik 1 Banding 20 Yang Terbiasa 1 Banding 20 Bisa Naik Di 1 Banding 25 Yang 125 Nanti Bisa Naik Di 130 Insyaallah Dengan Seperti Itu Kita Memaksimalkan Cara Ngerawat Tanaman Kita Jika Ada Penurunan Harga Kita Bisa Menaikan Tonase Kita Dan Kita Akan Tetap Dapat Untung Itu Yang Saya Harapkan Dari Petani Bawang Merah Makanya Saya Selalu Bilang Fokuslah Untuk Perawatan Bawang Merah Soal Harga Itu Nanti Jika Bawang Merah Sampan Itu Bagus Semurah Apapun Harganya Para Tengkola Itu Akan Ngejar Bawang Merah Sampan Karena Pada Hakikatnya Di Hukum Pasar Untuk Harga Bawang Merah Yang Tergolong Super Itu Lakunya Akan Tetap Mahal Perlu Deringat Lakunya Bakal Tetap Akan Mahal Dan Semoga Ini Bisa Menjadi Informasi Yang Bermanfaat Untuk Teman Temanku Semuanya Ini Sudah Masuki Musim Kemarau Biasanya Tanaman Itu Semakin Panjang Umurnya Dan Tanasnya Akan Semakin Dapat Tetap Pada Slogan Kita Berbagi Takkan Mengurangi Ojo Bosun Tuminda Bece Kita Akan Selalu Informasikan Tentang Harga Bawang Merah Dari Beberapa Kota Untuk Teman-temanku Semuanya Dari Kota-kota Lain Yang Tidak Saya Sebutkan Tadi Tentang Harganya Bisa Membantu Gusman Bojonegoro Untuk Komen Di kolom Komentar Dan Ngasih Informasi Teman-teman Kita Harga Yang Saat Ini Yang Ada Di Kota Masing Masing Oke Itu sedikit Informasi Yang bisa Saya berikan Semoga Bermanfaat Dan Dan Untuk Tambahan Gusman Bojonegoro Tanggal 13 Nanti Nanti Akan Datang Ke Seragen Ke Gu Rejo Akan Memulai Olah Lahan Di Kabupaten Seragen Dan Nanti Juga Akan Buka Lahan Di Daerah Situ Bondo Dan Akan Buka Lahan Juga Di Daerah Rembang Teman-teman Yang Pengen Ikut Gabung Saya ikut Gabung Pengen Ikut Bareng Tanam Bareng Panjenengan Pengen Belajar Bareng Monggo Kita Terbuka Untuk Siapapun Terima kasih Untuk semuanya Mohon maaf Bila ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya pribadi Guzman Bojonegoro Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhiru kalam Wabilai Taufiq Wal Hidayah War Hidayah Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Di konten Selanjutnya Terima kasih Untuk Semuanya I love you